Ini, wanita berbaju putih berdiri di lubang yang dalam di samping Feng Hao. Dia mengangkat kepalanya dan melihat awan kesusahan hitam di langit. Matanya yang cerah berkedip dengan ekspresi merenung. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dengan agak sedih dan berkata, tidak ada cara lain. Oh, Feng Hao menjawab, sedikit kekecewaan melintas di matanya. Namun, dia segera mengatasinya. Hukuman surgawi terbentuk dari kehendak dunia. Meskipun wanita berjubah putih di hadapannya memiliki latar belakang yang luar biasa dan mampu menghindari sasaran hukuman surgawi karena alasan yang tidak diketahui, jika dia benar-benar dapat menghadapi hukuman surgawi, bukankah itu berarti dia akan berdiri di atas langit dan bumi dan menjadi dewa tertinggi di dunia? Itu jelas mustahil. Suamiku, aku, apakah aku sangat tidak berguna? Aku bahkan tidak bisa menceritakan kekhawatiran dan kesulitan suamiku. Wanita berbaju putih berdiri di sana dan mengepalkan tangannya. Air mata muncul di matanya dan dia menatap Feng Hao dengan mata memerah. Dia terdengar seperti hendak menangis. Dia benar-benar terlihat seperti seorang istri yang akan ditinggalkan suaminya. Dia terlihat sangat menyedihkan dan tidak terlihat seperti Dewi Dingin sebelumnya. Keduanya sangat berbeda. Untungnya, mereka berdua berada di jurang yang dalam saat ini. Sisi lemahnya tidak terlihat oleh orang-orang di luar. Kalau tidak, bola mata semua orang akan keluar dari rongganya. Bagaimanapun, ini adalah Dewi yang membuat para penggarap kuat dari klan Frosty Moon melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang biasa. Eh, tidak, tidak, tidak apa-apa. Ah, melihatnya seperti ini, Feng Hao panik. Dia ingin menghiburnya dengan bingung, tapi dia ceroboh dan tersambar petir. Asap keluar dari kepalanya dan dia tenggelam ke tanah. Terganggu selama hukuman surga, dia pasti lelah hidup. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang tak tertandingi dan perlindungan dari suara terbakar, dia akan berubah menjadi abu seperti ketiga anggota mudasian. Suamiku, kamu baik-baik saja. Melihat Feng Hao melompat keluar dari lubang dengan asap keluar dari dirinya, wanita berbaju putih itu bertanya dengan lemah dengan hidung merah dan suara tercekat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, tidak ada yang serius. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak hebat. Dia tidak lagi berani melihat ekspresi menyedihkannya, takut perhatiannya akan terganggu lagi. Kembalilah ke makam dulu. Aku akan mencarimu setelah aku mengatasi hukuman surgawi. Saat dia selesai berbicara, dia melompat ke udara, mengangkat tinjunya, dan memadatkan kekuatan sepuluh lapisan harimau bergegas. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya ke arah hukuman surgawi yang turun. Bang! Bang! Petik 2. Sebuah ledakan besar bergema, dan pilar petir besar berubah menjadi busur petir yang memenuhi langit. Seolah-olah sedang hujan sehingga menyebabkan tanah berlubang. Hanya sebagian kecil saja yang diserap oleh Feng Hao. Lagi pula, banyak orang yang menonton dari jauh. Dia tidak berani tampil terlalu mencolok. Kalau tidak, rahasianya akan terbongkar. Ini setidaknya hukuman surgawi tingkat ketiga. Merasakan mati rasa dan rasa sakit dari tinjunya, ekspresi Feng Hao berubah serius. Setelah mengatasi hukuman surgawi yang pertama, dia secara alami memiliki pemahaman tentangnya. Pada saat ini, hanya beberapa menit telah berlalu, tetapi hukuman surgawi telah mencapai tingkat pertama dan ketiga. Setidaknya tiga hingga empat kali lebih cepat dibandingkan saat berada di tempat pemujaan leluhur suku barbar. Kecepatan seperti itu membuatnya bertanya-tanya seberapa kuat hukuman surgawi selanjutnya. Adapun wanita berkulit putih, dia sepertinya takut Feng Hao akan marah. Oleh karena itu, ketika dia melihat Feng Hao terus-menerus melompat untuk menyerang petir, dia tidak mengganggunya. Dia hanya menatapnya dengan cemas sebelum terbang menuju pintu masuk makam seperti peri. Jubah putihnya berkibar tertiup angin seperti peri yang turun ke dunia fana. Hanya, siapa dia? Di kejauhan, kerumunan ahli masih belum bisa tenang saat mereka menatap ke belakang sosok itu. Dia tidak hanya menakuti ahli misterius itu, tetapi mengapa hukuman surgawi tidak menyerangnya. Inilah hal yang paling membingungkan mereka. Selama itu adalah makhluk hidup, bahkan jika itu adalah roh atau tumbuhan, itu akan berada dalam jangkauan hukuman surgawi. Tidak ada yang bisa lolos dari penguncian hukuman surgawi. Namun, wanita berbaju putih telah melakukannya. Hukuman surgawi menutup mata terhadapnya, membiarkannya datang dan pergi sesuka hatinya, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Dia benar-benar manusia. Faktanya, sudah ada orang yang memiliki keraguan seperti itu. Khususnya, fakta bahwa dia memanggil Feng Hao sebagai suaminya bahkan lebih tidak dapat dipahami. Bagaimana dia bisa menyukai pemuda pemalu yang lemah seperti semut? Melihat wanita berbaju putih masuk, Joan of Arc dan yang lainnya tidak dapat bereaksi. Mereka menatapnya dengan linglung, seolah-olah sedang melihat monster. Faktanya, hanya satu menit sejak dia meninggalkan makam dan masuk. Namun, dia telah melakukan sesuatu yang di luar imajinasi mereka. Namun, wanita berbaju putih itu sepertinya tidak peduli dengan tatapan aneh mereka. Sepertinya dia sudah terbiasa. Dia hanya menatap mereka dengan acuh-ta'acuh, lalu berdiri diam di samping Wan Xin. Alisnya yang ramping sedikit berkerut saat dia menatap Feng Hao dengan cemas, yang berada di bawah hukuman surgawi. Di antara Joan of Arc dan dua wanita lainnya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Wan Xin dan lebih dekat dengan Wan Xin. Ini karena dia sepertinya bisa merasakan kebaikan Wan Xin terhadapnya, sedangkan Joan of Arc dan Yan Qing selalu waspada terhadapnya. Oleh karena itu, hubungan mereka sedikit aneh. Wanita berbaju putih itu seperti bayi yang baru lahir. Pikirannya murni, dan dia memiliki kesan baik terhadap siapapun yang baik padanya. Dia tidak punya motif tersembunyi. Terima kasih, nona muda. Ekspresi Wan Xin merosot saat dia dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada wanita berbaju putih itu. Terima kasih. Joan of Arc dan Yan Qing juga memandangnya dengan ekspresi rumit saat mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka jelas memahami bahwa jika bukan karena Wanita berkulit putih, Feng Hao tidak akan mampu bertahan. Terlepas dari bagaimana hubungan mereka nantinya di masa depan, mereka memang dipenuhi rasa terima kasih terhadap Wanita berbaju putih. Iya. Di sisi lain, Wanita berbaju putih tidak memahami rasa terima kasih mereka yang tulus dan memandang mereka dengan bingung. Baginya, Feng Hao adalah orang terpenting dalam hidupnya. Dia adalah seseorang yang dia tidak bisa hidup tanpanya. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Saya Wan Xin. Dengan senyuman tipis di wajahnya, Wan Xin mengulurkan tangan seperti batu giok yang seputih akar teratai ke arahnya. Saya. Pandangan kosong melintas di mata jernih wanita berkulit putih itu. Dia tidak tahu siapa namanya. Semua ingatannya kosong. Dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu adik bayi, oke? Wan Xin tersenyum sambil memegang tangan wanita itu yang sedikit dingin dan berkata dengan nada yang tulus. Ini. Wanita berbaju putih itu sepertinya menyadari niatnya dan berkata, Selama suamiku tidak keberatan, maka aku akan dipanggil bayi. 1292. Selain hukuman surgawi tingkat ke-9, hukuman surgawi tingkat pertama tidak dapat lagi menimbulkan banyak masalah bagi Feng Hao. Dia telah menguasai kekuatan seni bela diri ilusi tingkat ke-7. Ditambah dengan kekuatan tubuh fisik tertinggi dan bantuan suara pembakaran di tubuhnya, tindakannya saat ini membuat semua orang tercengang. Para ahli merasa sedikit malu ketika memikirkan bagaimana mereka menjalani hukuman surgawi saat itu. Namun, untuk beberapa alasan, mereka merasa Feng Hao sedikit berbeda. Biasanya, ketika seseorang melewati hukuman surgawi, akan ada lapisan kemauan destruktif yang akan menekan mereka ketika mereka berada di bawah awan hukuman surgawi, sehingga mustahil bagi mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun, pemuda di depan mereka sepertinya tidak tertekan sama sekali. Pada saat ini, keadaan mengamuk Feng Hao terungkap sepenuhnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung yang kejam. Dia seperti dewa gila yang berdiri di sana. Terlebih lagi, dia terus-menerus naik ke awan, bertarung melawan petir surgawi. Langit dipenuhi guntur dan hujan, dan tanah berantakan. Itu membuat hati orang-orang bergetar. Namun, pada saat ini, Feng Hao berada di bawah badai petir yang menakutkan, namun sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Hal ini membuat orang sedikit bingung. Energi hukuman surgawi adalah keinginan destruktif dunia. Mengapa dia tidak terpengaruh sama sekali? Di kejauhan, seorang ahli grit Sagerilem bergumam pada dirinya sendiri. Dia menoleh untuk melihat beberapa ahli grit Sagerilem di samping dan menemukan bahwa mereka juga bingung. Orang yang aneh. Berapa banyak rahasia yang dia miliki. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dengan seorang jenius muda dari klan manusia, siapa yang bisa menekannya di masa depan ketika dia besar nanti? Belum lagi ras asing, bahkan klan mereka sendiri pun akan saling bertarung. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Satu-satunya yang bahagia adalah lelaki tua dari klan Guiyuan. Dia berdiri di kejauhan dengan senyum tipis di wajahnya. Anggota klannya memiliki tingkat wawasan tertentu. Jika tidak, mengapa mereka memilih bersekutu dengan klan manusia yang lemah? Meskipun mereka telah kehilangan banyak elit muda kali ini, itu semua sepadan dengan persahabatan klan manusia ini. Dia, seharusnya bisa melewati hukuman surgawi dari delapan lubang. Seorang ahli membuka mulutnya dan bergumam, menyebabkan semua orang bernyanyi secara serempak. Jika orang ini masih tidak mampu melewati hukuman surgawi delapan lubang, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang mampu melakukannya. Aku tidak menyangka akan menyaksikan kelahiran orang delapan acu pores seumur hidupku. Hidupku tidak sia-sia. Seorang lelaki tua dengan kerutan di seluruh wajahnya yang menyerupai kulit pohon menghela nafas haru. Mustahil baginya untuk menerobos dalam hidup ini. Bahkan jika dia menggunakan segala macam metode untuk memperpanjang hidupnya, dia hanya bisa hidup paling lama beberapa tahun lagi. Namun saat ini, dia tidak lagi takut mati seperti sebelumnya. Kematian tidak lebih dari itu. Bahkan Kaisar Agung telah berubah menjadi secangkir tanah. Memikirkan tentang Xiao Chen yang rendahan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk terus hidup. Semua orang menginginkan keabadian. Meskipun mereka tahu bahwa itu tidak mungkin, mereka tetap mengejarnya dengan keras kepala dan menolak menyerah. Sekarang dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa dia menjadi acuh-ta'acuh terhadap keluarganya dan mengabaikan persahabatannya selama ini, dan pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Pada saat inilah lelaki tua itu tiba-tiba merasa sangat sedih. Selain kekuatannya, apalagi yang tersisa. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Dia samar-samar ingat bahwa pemuda yang menjalani hukuman surgawi telah mengatakan sesuatu belum lama ini. Ada banyak hal di dunia ini yang jauh lebih penting daripada mengejar kekuatan dan keabadian. Dia mengira itu lucu pada saat itu, tetapi sekarang dia memikirkannya, bukan orang lain yang berbicara omong kosong, tapi dialah yang terlalu sedih. Lupakan, lupakan saja. Dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia menatap Feng Hao dalam-dalam, dan tanpa menunggu hasilnya, dia berbalik dan pergi. Dia mengelilingi area hukuman surgawi dan terbang menuju pintu keluar langit dunia bawah misterius. Ketika dia masih hidup, dia ingin melakukan lebih banyak hal, hal-hal yang bermakna. Segera, selain dia, empat orang tua lainnya pergi. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal, karena masih ada anggota generasi junior yang masih hidup di pekuburan. Ada banyak hal yang hanya bisa dilihat pada saat-saat terakhir. Misalnya, mata para pemuda jenius yang berdiri di samping para ahli dipenuhi dengan fanatisme yang tak tertandingi. Mereka iri dengan kekuatan Feng Hao, dan ingin mengejarnya hingga tingkat itu. Gemuruh, gemuruh. Sambaran petir surgawi, setebal ember air, melintasi garis putih pekat dari dalam awan kesusahan hitam yang pekat. Membawa aura yang bisa menghancurkan segalanya, ia langsung menghantam dan menghantam bagian atas kepala Feng Hao. Langit dan bumi yang gelap di sekitarnya semuanya diterangi. Bang, bang. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, Feng Hao tertusuk ke tanah karena dampak pilar petir. Tubuhnya sudah penuh luka, retakan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan darah kuning kemasannya melapisi tanah dengan lapisan emas pucat. Ini sudah menjadi hukuman surgawi tingkat ketujuh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia menggoyangkan lengannya yang hampir mati rasa dan melihat ke arah kepalan tulang putih itu. Alisnya berkerut dalam. Dia menyadari bahwa ini sebenarnya bukan tempat baginya untuk menjalani hukuman surgawi. Ada banyak teknik yang tidak bisa dia gunakan dalam situasi seperti ini. Misalnya, segel naga langit yang memangsa. Jika dia menggunakan segel naga langit yang memangsa sekarang, bahkan jika dia menghadapi hukuman surgawi tingkat ketujuh, dia tidak akan berada dalam situasi yang sulit seperti itu. Namun, bisakah dia menggunakan segel naga langit yang memangsa sekarang? Tidak, aku masih harus meninggalkan tempat ini. Setelah terkena hukuman surgawi sekali lagi, Feng Hao melirik ke arah makam. Suamiku, apakah kamu menelponku? Sesosok putih terbang keluar dari kubur dan berhenti tidak jauh dari Feng Hao. Suara manis terdengar seperti air mengalir. Uhuk-uhuk. Petik 2. Feng Hao batuk beberapa suap darah dan memaksakan senyum padanya. Dia berkata, apakah Anda punya cara untuk membawa saya keluar dari sini dan mencari tempat yang tidak ada orang lain? Dia hanya meliriknya sekilas, berharap dia beruntung. Dia tidak menyangka wanita berbaju putih itu benar-benar bisa memahami pikirannya dari tatapannya dan muncul tepat waktu. Hal ini membuatnya sangat emosional. Ayo tinggalkan tempat ini. Pandangan bijaksana muncul di mata wanita itu. Setelah beberapa saat, dia menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menarik lengan Feng Hao dan keduanya menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, awan kesusahan hitam yang menekan di langit, yang tampak seperti baja hitam, tersebar sepenuhnya. Seluruh tempat ini sekali lagi dipenuhi dengan energi hijau yang tenang. Selain meninggalkan tanah yang berantakan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 1293. Sedetik yang lalu, terjadi ledakan yang mengguncang bumi dan langit dipenuhi awan kesusahan. Dan detik berikutnya, semuanya kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Energi hijau tua yang menyebar dari Swan Ming Sky juga perlahan mundur kembali ke dalamnya, hanya menyisakan tanah terkorosi yang penuh lubang. Itu menghilang. Hilang tanpa jejak. Dan karena orang yang mengalami kesengsaraan telah pergi, awan kesengsaraan juga menghilang. Saudara Hao, Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King ingin segera keluar. Mata mereka penuh kepanikan. Hilangnya secara aneh seperti itu tidak dapat diduga, tidak dapat dipahami, dan mereka tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Tenang. Hao Tian berteriak dingin dengan wajah cemberut. Kerutan dikeningnya membuatnya tampak lebih bermartabat, yang mengejutkan ketiga wanita itu. Tetapi, mengapa saudara Hao menghilang? Joan of Arc berkata dengan cemas. Matanya merah dan air mata mengalir. Dia tersedak oleh isak tangis. Di sampingnya, Wan Sin dan Yan King tidak jauh lebih baik. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Ada terlalu banyak orang di sini. Apa kamu tidak mengerti alasannya? Hao Tian melirik para ahli yang mendekat di luar makam dan berkata dengan nada kasar, setiap kata nyaring. Dari awal hingga akhir, Feng Hao telah memilih untuk menolak hukuman ilahi dan tidak menggunakan cara lain. Ini berarti dia telah banyak menahan diri. Ini. Di bawah tegurannya, Joan of Arc dan dua wanita lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Memang benar, meskipun Feng Hao kesulitan menolak hukuman ilahi, dia jelas memiliki banyak cara yang belum dia gunakan. Artinya, dia tidak ingin memperlihatkan dirinya di depan banyak orang. Kalau begitu, Saudara Hao akan baik-baik saja. Masih ada raut kekhawatiran di mata Joan of Arc. Dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, itu adalah hukuman ilahi. Jika dia tidak bisa selamat dari hukuman Tuhan, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa. Hao Tian menatap mereka dengan acuh-ta'acuh dan perlahan menyipitkan matanya. Semua orang telah menyaksikan bakat Feng Hao. Bahkan ketiga anggota muda organisasi, Immortal, bukanlah tandingannya. Jika dia benar-benar tidak bisa selamat dari hukuman surga, siapa lagi di dunia ini yang bisa bertahan? Saudari Linger, jangan khawatir. Saudara Hao pasti akan melewati hukuman ilahi. Wan Xin menghela nafas sedikit dan memaksakan senyum. Dia memegang tangan dingin Joan of Arc dan menghiburnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Namun, dalam situasi saat ini, kekhawatiran tidak ada gunanya. Dia hanya bisa berdoa. Iya. Menggigit bibir bawahnya, Kiong Linger juga menganggup tegas. Di sampingnya, Xie Yandong dan yang lainnya saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka menghela nafas pelan. Mungkin dia tidak akan pernah bisa melampaui Feng Hao seumur hidupnya. Delapan Lubang Ini adalah lubang surga. Dia adalah kebanggaan sejati surga, sebuah eksistensi yang bahkan membuat surga iri. Jika Feng Hao benar-benar melewati hukuman surga, maka klan manusia akan memiliki sosok yang sangat hebat di masa depan. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka merasa beruntung adalah mereka telah berteman dengan sosok yang begitu hebat. Selain itu, Feng Hao penuh kasih sayang dan benar. Singkatnya, pro lebih besar daripada kontra. Gui dia. Sebuah suara yang jelas terdengar, mengejutkan semua orang. Mereka mengangkat kepala dan melihat seorang lelaki tua berbaju abu-abu berjalan dari pintu masuk makam. Pena tua ke enam. Gui he naik untuk menyambutnya, dan cahaya di matanya perlahan meredup. Aku tahu, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan merasa terlalu bersalah. Orang tua itu menepuk pundaknya dan menghiburnya. Matanya berkilat tajam saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, hutang ini tidak akan dilunasi dengan mudah. Semua orang menunggu lama, tapi masih belum ada jejak Feng Hao. Karena mereka harus mengawal harta klan, Gui he dan tetua ke enam mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Hautian. Satu hari lagi berlalu, dan masih belum ada kabar tentang Feng Hao. Pada hari ini, generasi muda yang tersisa di dalam kubur keluar satu demi satu. Kemudian, mereka mengikuti orang yang lebih tua dan pergi. Hanya beberapa orang yang tersisa, seolah-olah mereka ingin melihat secara pribadi apakah Feng Hao berhasil melewati hukuman surga. Tiga hari berlalu, tapi masih belum ada kabar. Ayo kembali ke Akademi Surgawi dulu. Hautian melirik generasi muda di sampingnya dan berbicara. Tetapi kakak Hao masih belum kembali. Joan of Arc dan dua gadis lainnya menjadi sedikit cemas. Xie Yandong dan yang lainnya juga memandangnya dengan heran. Mungkinkah mereka harus menyerah pada Feng Hao? Tidak ada gunanya menunggu di sini. Saya dapat memastikan bahwa Feng Hao tidak lagi berada di langit dunia bawah misterius. Dia seharusnya pergi ke tempat lain. Saya percaya bahwa dia secara alami akan kembali ke Akademi Surgawi setelah dia melewati hukuman surga. Setelah berbicara, Hautian tidak memberi mereka waktu untuk ragu. Dia melepaskan aura yang menyelimuti semua orang, membawa mereka keluar dari makam, dan terbang keluar dari langit dunia bawah yang misterius. Memang benar, berdasarkan situasi saat itu, wanita berpakaian putih itu seharusnya pergi bersama Feng Hao dan pergi ke tempat di mana tidak ada orang lain. Oleh karena itu, meskipun mereka berhasil melewati kesengsaraan surgawi, mereka mungkin tidak muncul di langit Suan Ming. Menunggu lebih lama lagi hanya akan membuang-buang waktu. Yang terpenting, berita tentang Feng Hao sudah menyebar. Mungkin saja para ahli dari klan lain sedang bergegas. Jika mereka menangkap Joan of Arc dan dua gadis lainnya sebagai sandera, itu akan menjadi bencana. Tidak ada ras asing yang mengizinkan seorang jenius muda dengan delapan acu pore dan bakat luar biasa untuk tumbuh. Khususnya, ras yang berperingkat lebih tinggi dari ras manusia akan melakukan segala daya mereka untuk mencekiknya di buayan. Oleh karena itu, Hao Tian membuat keputusan tegas untuk membawa semua orang pergi. Kalau tidak, bahkan dia tidak akan mampu melindungi begitu banyak junior. Segera, masalah langit dunia bawah yang misterius tersebar dan menyebabkan kegemparan di benua seratus klan. Tidak ada yang menyangka bahwa kemunculan makam Master Alam Bella Diri Void sebelumnya akan memanggil orang-orang dari dewa. Terlebih lagi, seorang guru agum telah datang secara pribadi. Tapi sekarang, kemunculan para dewa bukanlah fokus dari masalah ini. Seorang pemuda dari klan manusia telah mengalahkan tiga anggota muda organisasi abadi ketika mereka berada di level yang sama dengannya. Pada akhirnya, dia telah membuka delapan cakranya dan menjatuhkan hukuman surgawi. Dia telah menipu Perdana Menteri Klan Bulan Dingin. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa melarikan diri dari tangan penatua terhormat itu. Semua ini sangat sulit diterima dan membuat orang berseru kaget dan tidak percaya. Namun, yang lebih sulit diterima adalah kemunculan seorang wanita berpakaian putih yang dicurigai sebagai Kaisar Agung. Dia setidaknya berada di puncak Saint Level. Para ahli dan junior yang hadir tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata, Dewi 1294. Wanita itu berpakaian putih, anggun dan seperti dunia lain. Siapapun yang melihatnya tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup, dan itu terpatri dalam jiwa mereka. Hanya dengan auranya saja, dia telah menghancurkan yang mulia abadi dari klan bulan beku dari organisasi dewa, menyebabkan mereka melarikan diri hanya dengan melihatnya. Saat berita ini tersebar, semua orang terkejut hingga tidak bisa tenang. Beberapa ahli dari klan kuno dan kuat keluar untuk membuktikan fakta ini. Bagaimanapun, sangat mungkin wanita misterius berbaju putih ini adalah seorang Kaisar Agung. Bahkan jika dia bukan seorang Kaisar Agung, dia setidaknya adalah seorang Kaisar Semu. Dengan kata lain, dia adalah seseorang yang setengah jalan untuk menjadi Kaisar Beladiri. Namun, jalannya untuk menjadi Kaisar Beladiri terhalang, dan dia tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Kemunculan ahli seperti itu bisa sangat mempengaruhi situasi di benua seratus ras saat ini. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan konfirmasi. Ras manusia, ras pengecut itu, bisakah menghasilkan makhluk sekuat itu? Banyak orang mempunyai pertanyaan seperti itu di benak mereka. Memang benar, ras manusia pernah berjaya pada era mitologi. Namun, sejak era mitologi, ras manusia selalu mengalami kemunduran. Sekarang, kekuatan ras manusia secara keseluruhan hanya berada di peringkat seratus teratas di benua seratus ras. Namun, jika ras manusia benar-benar menghasilkan Kaisar Agung, baik dari segi kekuatan keseluruhan atau kekuatan rata-rata, ras manusia akan menjadi eksistensi terkuat. Jika itu adalah Kaisar Semu, maka ras manusia bisa langsung naik ke sepuluh besar benua seratus ras. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar pengaruh yang dimiliki seniman Beladiri terkuat dalam sebuah balapan. Namun, segera, sebuah berita menyebar yang mengejutkan para ahli dari benua seratus ras. Ini karena wanita berkulit putih, yang dicurigai sebagai Kaisar Semu, sebenarnya menyebut junior muda ras manusia itu sebagai suaminya. Dengan kata lain, Kaisar Semu ini sebenarnya adalah istri seorang junior yang baru berusia dua puluhan. Berita ini ibarat bongkahan batu yang dilempar ke danau yang tenang sehingga menimbulkan deburan ombak dan riak. Tidak mungkin danau itu tenang. Jika bukan karena fakta bahwa para ahli yang hadir semuanya mengatakan hal yang sama, dan bahwa hukuman surgawi telah turun ke langit suanming, tidak ada yang akan mempercayai hal ini sama sekali. Seorang pemuda ras manusia dengan bakat lebih besar daripada anggota muda organisasi dewa, dan yang memiliki delapan cakra, tidak diragukan lagi telah menjadi protagonis sejati dalam insiden ini. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui namanya. Mereka hanya tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang menakutkan akan muncul di ras manusia jika dia berhasil melewati hukuman surgawi. Tentu saja, mungkin juga orang tersebut tidak dapat selamat dari hukuman surgawi. Lagipula, bahkan dalam catatan benua seratus ras, hanya ada segelintir orang yang selamat dari kesengsaraan surgawi dengan hanya delapan lubang. Selain itu, masing-masing dari mereka telah mencapai prestasi luar biasa sebelum mereka melewati kesengsaraan surgawi, bahkan melampaui manusia junior ini. Namun, wanita berpakaian putih itu telah menjadi sebuah misteri. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia memiliki kekuatan luar biasa. Pada saat pembangkit tenaga listrik dari berbagai klan telah tiba di Suan Mingskai, hanya ada kuburan kosong yang tersisa. Selain reruntuhan tanah di pintu masuk makam, yang membuktikan telah terjadi sesuatu yang besar di sana, mereka tidak menemukan apapun. Namun, karena kejadian ini, identitas organisasi yang mulia dewa dari klan Bulan Dingin terungkap. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Bulan Dingin, dan terdaftar sebagai penatua tertinggi. Namun, tanpa ada yang mengetahuinya, dia telah bergabung dengan organisasi dewa. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Namun, setelah kejadian ini, dia tidak pernah kembali ke klan Bulan Dingin. Kemudian, setelah jangka waktu tertentu, ras manusia tidak mengambil tindakan apapun. Kejadian ini berangsur-angsur meredah, dan rumor tentang wanita berpakaian putih pun memudar. Lagi pula, jika ras manusia benar-benar memiliki ahli yang begitu kuat, maka ras manusia seharusnya sudah mengumumkannya secara terbuka sekarang. Di Akademi Elysium. Setelah kelompok itu kembali, Feng Hao tidak kembali. Liu Chanyan hanya mengutuk beberapa kali, tetapi tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kemudian, Xie Yandong dan yang lainnya mengasingkan diri, mencoba yang terbaik untuk menerobos ke level Sein. Lagi pula, hampir sebulan telah berlalu di tahun ini. Jika mereka tidak naik ke level Sein dan menstabilkan wilayah mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan hasil bagus di kompetisi bintang baru. Meskipun Joan of Arc dan dua gadis lainnya khawatir, mereka tetap berkultivasi dengan sekuat tenaga. Setelah kejadian ini, mereka menyadari betapa lemahnya mereka. Mereka ingin menjadi lebih kuat, karena tidak ingin menjadi beban bagi Feng Hao. Kehidupan Hao Tian juga sama. Selama beberapa hari, dia tidak keluar dari bawah air terjun. Pada hari ini, seorang lelaki tua dengan pakaian bercahaya berjalan ke lembah dengan langkah ringan. Orang tua ini tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan. Meski rambutnya telah memutih, sebagian besar masih hitam. Wajahnya merah, seolah dia baru saja menemukan sesuatu yang mengembirakan. Ada sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Langkahnya tidak cepat atau lambat, dan dia berjalan perlahan. Dia seperti gumpalan asap. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia tidak menyentuh dunia fana, seolah-olah dia adalah makhluk abadi. Dentang Mengikuti suara palu yang jatuh, Hao Tian melirik pedang panjang di atas meja, menggelengkan kepalanya, dan memasukkan palu raksasa dan pedang panjang ke dalam cincinnya. Saat dia menempa, perhatiannya sedikit terganggu. Bagaimanapun, sudah hampir lima atau enam hari, tapi Feng Hao masih belum kembali ke Akademi Surgawi. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Dan tiba-tiba, otot-otot di tubuhnya menegang. Matanya menyipit saat dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berpakaian cahaya mengalir. Seketika, ekspresi waspadanya menjadi rileks. Dekan Wan. Orang tua ini adalah dekan lembaga kutub surga, Wan Hongwen. Haha, Tuan Hao Tian. Di depan Hao Tian, Wan Hongwen tidak berani mengudara. Dari jauh, dia menangkupkan tangannya dan menyapa Hao Tian sambil tersenyum. Hao Tian tidak terlalu antusias. Dia hanya meliriknya, lalu berjalan keluar dari air terjun, dan berjalan menuju pondok kecilnya. Seseorang tidak akan mengunjungi kuil tanpa alasan. Dia tahu apa yang akan terjadi pasti terjadi. Setelah berjalan sampai ke pintu pondok jerami, Hao Tian menghentikan langkahnya. Tanpa berbalik, dia berkata, jika Anda di sini untuk bertanya tentang wanita berbaju putih, silakan kembali. Saya tidak tahu dari mana asalnya, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melacak keberadaannya. Eh. Karena perkataannya, senyuman di wajah Wan Hongwen membeku, dan dia langsung bertanya, Tetapi, menurut rumor di dunia luar, bukankah kamu membawa beberapa junior ke langit dunia bawah misterius, Tuan Hao Tian? Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada Liu Chan Yan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hao Tian masuk ke pondok dan menutup pintu. Liu Chan Yan. Mendengar nama ini, ekspresi Wan Hongwen menjadi sedikit tidak wajar. Dia melirik ke pintu yang tertutup dan bergumam, mungkinkah junior muda itu pendatang baru kali ini? Kilatan melintas di matanya, sosoknya bergerak dan menghilang tanpa bekas, seolah tak pernah muncul. Lembah itu juga mendapatkan kembali ketenangannya. 1295 Saat wanita berpakaian putih itu meraih tangannya, Feng Hao merasakan penglihatannya menjadi gelap. Saat dia membuka matanya sekali lagi, sebuah dunia muncul di depan matanya. Ini bukan. Mata Feng Hao sedikit melebar. Segera, aura yang menyebabkan darahnya menjadi dingin mengunci dirinya. Langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Dalam sekejap, langit menjadi gelap saat guntur bergemuruh. Aura kehancuran yang luas dan dahsyat turun dari langit. Selain itu, secara bertahap menyebar ke segala arah, menyebabkan semua binatang buas dan burung dalam jarak beberapa mil melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak berani berlama-lama di kawasan ini. Ini adalah dunia makam dalam. Gemuruh. Setelah ledakan, sambaran petir surgawi yang lebih tebal dari ember jatuh dari awan hitam yang bergelombang, langsung menuju kepala Feng Hao dengan aura yang mengintimidasi. Segel naga pemakan langit. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao mengeluarkan segel naga pemakan langit dengan membalikkan tangannya. Selain itu, dia mengumpulkan kekuatan pusaran bela diri ilusi di dalam pusaran bela diri ilusi dan menuangkannya ke dalamnya. Segera, tanda abu-abu gelap menyala di segel naga pemakan langit. Aura kuno dan perubahan menyebar, agung dan agung. Mengikuti suara senandung, seekor naga raksasa berwarna abu-abu tua membubung, mengayunkan tubuhnya yang tebal saat membubung ke langit. Dengan aura yang mencengangkan, ia langsung bertabrakan dengan pilar petir yang turun. Dia tidak perlu menahan diri di makam dalam. Bang, bang, petik dua. Keduanya bertabrakan dengan keras. Tubuh naga abu-abu gelap itu menyeramkan dan auranya sangat luas dan berat. Seperti naga dewa sungguhan, ia mengangkat cakar raksasanya dan menghantam pilar petir. Setelah ledakan, pilar petir dari lapisan pertama hukuman langit, yang memiliki kekuatan lapisan ketujuh, langsung hancur. Busur petir yang menutupi langit tersebar. Feng Hao tidak menahan diri. Dia mengedarkan teknik pengembangan dengan sekuat tenaga. Kekuatan isap yang kuat telah lahir. Tubuhnya seperti pusaran air, menyedot semua petir yang mengamuk di sekitarnya. Semuanya terserap ke dalam tubuhnya. Di bawah intimidasi suara pembakaran, mereka dengan patuh tenggelam ke dalam pusaran air Marsial Yuan. Aduh! Naga abu-abu gelap tidak berhenti karena ini. Itu terus membubung ke langit. Ia mengangkat cakar hitamnya yang bersinar dan mencakar awan kesusahan yang gelap, seolah ingin merobek awan kesusahan. Suara mendesing. Dengan lambayan cakar naga besar, awan kesengsaraan langsung dibelah selebar beberapa meter. Setelah meninggalkan awan kesengsaraan, awan hitam pekat itu segera berubah menjadi busur petir berwarna putih keperakan yang memenuhi langit dan turun seperti hujan. Namun, itu juga memberi Feng Hao, yang berada di bawah, makanan lengkap. Energi hukuman surgawi mungkin berakibat fatal bagi orang lain, tetapi bagi Feng Hao, itu adalah tonik yang hebat. Seperti yang diharapkan, kekuatanku meningkat secara eksplosif. Melihat naga agung di bawah awan kesusahan, mata tenang Feng Hao mengungkapkan sedikit kegembiraan, dan jantungnya sedikit melonjak. Di tempat pemujaan leluhur suku barbar, pada saat itu, dia hanya mengendalikan satu lapisan kekuatan seni bela diri ilusi. Ketika dia menggunakan segel naga pemakan surga, yang setara dengan senjata spiritual, sudah sangat sulit baginya untuk menghadapi enam lapisan hukuman surgawi. Namun, saat ini, meskipun segel naga pemakan surga telah mengalami kemunduran ke level senjata biasa, kekuatan naga masih meningkat secara eksplosif lebih dari sepuluh kali lipat. Bahkan pilar petir dari tujuh lapisan hukuman surgawi bisa terkoyak sesuka hati. Menurut perkiraan Feng Hao, tidak akan menjadi masalah bagi naga untuk melawan delapan lapisan hukuman surgawi. Selain itu, karena mereka berada di makam dalam, ranah Feng Hao ditekan hingga puncak alam leluhur seni bela diri. Oleh karena itu, intensitas hukuman surgawi juga menurun. Misalnya, ketika dia memahami jalan peredaran langit dan bumi, dia hanya berada di alam Wu Huang dengan satu celah. Intensitas hukuman surgawi sudah berbeda dengan kekuatan tempat pemujaan leluhur suku barbar. Dan sekarang, semuanya sama saja. Menurut perkiraan Feng Hao, intensitas hukuman surgawi harus dikalikan dengan rana orang yang menjalani hukuman surgawi. Mundur sedikit. Ekspresi Feng Hao berubah sedikit tidak wajar saat dia melihat wanita berbaju putih yang menatapnya dengan penuh kasih. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke langit dan mengingatkannya. Mem. Wanita berbaju putih dengan patuh merespons dan terbang ke kejauhan, di luar jangkauan awan kesusahan. Dia melayang di udara dan diam-diam menatap Feng Hao. Kemudian, dia melirik awan kesusahan hitam di atas kepalanya dan mengerutkan alisnya. Intuisinya memberitahunya bahwa awan kesusahan hitam sepertinya mengandung sesuatu yang tidak bisa ditangani Feng Hao. Satu Bukaan Wu Huang Dengan sangat cepat, Feng Hao menentukan kekuatan tujuh lapis hukuman surgawi, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia tidak menyangka akan memperoleh manfaat seperti itu di dunia makam. Jika intensitas hukuman surgawi berlipat ganda, mungkin hukuman surgawi lapisan ke sembilan tidak akan mencapai tingkat orang suci. Jika itu masalahnya, dia masih punya peluang untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, tidak peduli betapa berbakatnya dia, dia tidak akan berdaya menghadapi hukuman surgawi tingkat suci. Tidak mungkin dia bisa menahannya. Bahkan jika Wu Huang berada di puncaknya, aku harus mampu menahannya dengan kekuatan segel naga pemakan surga. Feng Hao terus-menerus menghitung dalam pikirannya, menghitung segala macam kemungkinan. Cahaya di matanya semakin terang. Jika sembilan lubang itu benar-benar lapisan kedua dari hukuman surgawi, dia tidak akan mampu menahannya di dunia luar. Namun dalam situasi ini, belum tentu demikian. Mungkin itu karena hukuman surgawi yang lebih kuat turun. Dengan sangat cepat, kekuatan hukuman surgawi meningkat sekali lagi. Delapan lapis hukuman surgawi. Bang, bang, petik dua. Dengan ledakan keras, naga abu-abu gelap, yang awalnya berada di bawah awan kesusahan, dihantam oleh pilar petir. Tanahnya berantakan, dan tubuh naga itu telah tenggelam sedalam lebih dari 10 meter. Retakan menyebar di sekitarnya, dan pepohonan serta bebatuan semuanya hancur. Mengaum, petik dua. Namun, saat Feng Hao dengan panik menanamkan kekuatan bela diri ilusi ke dalam segel naga pemakan surga, tubuh naga abu-abu gelap yang dihancurkan menyala sekali lagi. Itu membubung ke langit, menyebabkan serangkaian ledakan di udara. Kekuatannya sangat menakutkan. Itu seperti naga ilahi yang telah melampaui dunia sekuler telah turun. Tubuhnya perkasa, dan auranya luar biasa. Sepasang cakar naga yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam langsung menghantam pilar petir yang jatuh. Ia dapat menahan tiga hukuman surgawi delapan lapis. Di bawah pilar petir ketiga, naga abu-abu gelap itu hancur berkeping-keping. Namun, Feng Hao tidak terlihat sedih sama sekali. Saat itu, ketika dia menghadapi delapan lapisan hukuman surgawi, masing-masing dari mereka dapat menghancurkan empat hingga lima naga. Selain itu, dia juga akan dihempaskan ke dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Menghadapi situasi yang begitu menguntungkan, hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa bangga. Ayo, biarkan aku melihat trik apa lagi yang kamu punya. Mata Feng Hao tertuju pada awan kesusahan hitam yang setebal baja, dan dia bergumam dengan suara rendah. 1296. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, asteris. Di atas langit, ada lapisan-lapisan awan kesengsaraan, dan guntur yang teredam bergemuruh. Busur petir berwarna putih keperakan berkedip-kedip di dalam awan seperti ular perak, dan itu sangat menakutkan. Namun, pancaran busur petir ini tidak mampu menerangi awan kesusahan di sekitarnya. Warnanya hitam pekat seperti tinta, dan saat lapisan petir melonjak, itu mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Seolah-olah ada semacam iblis menakutkan yang tersembunyi di dalam awan kesusahan. Ruang antara langit dan bumi gelap, dipenuhi aura kehancuran yang menindas. Semua binatang buas, serangga, dan burung di dalam makam dalam rangkak di tanah sambil gemetar, seolah-olah mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada makhluk menakutkan. Namun, di bawah awan kesengsaraan yang menakutkan berdiri seorang pemuda. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan samar, seolah-olah dia adalah dewa suci, mengeluarkan aura yang cukup kuat. Di tangan kanannya, ada piring melingkar yang aneh. Pada pelat melingkar tersebut terdapat beberapa garis misterius. Saat ini, garis-garis itu menyala satu per satu. Di dalam garis itu, ada cahaya abu-abu gelap yang mengalir seperti pembuluh darah. Semuanya dituangkan ke dalam tubuh naga ganas di sekitar pelat melingkar melalui beberapa metode khusus. Segera, setelah kilatan cahaya gelap, seekor naga abu-abu gelap muncul dari dalam pelat melingkar. Dengan aura yang menggemparkan bumi, ia membubung ke langit dan bertabrakan dengan petir yang turun. Asteris kresek, asteris. Busur petir menghujani dari langit. Tubuh Feng Hao seperti magnet saat dia menyerap semua busur petir dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi miliknya. Pada saat ini, energi hukuman surgawi dalam pusaran marsial Yuan miliknya seperti cairan. Itu sangat padat, dan kekuatannya meningkat pesat. Peningkatan ini bukan disebabkan oleh jumlah energi. Sebaliknya, itu disebabkan oleh suara terbakar di dalam tubuhnya. Suara ini berasal dari pikiran Feng Hao. Itu bergema dari setiap celah yang terbuka di daukornya, dan menyatu menjadi suara yang aneh. Itu seperti suara terbakar, dan sangat menakutkan. Itu dipenuhi dengan aura yang luas, dan samar-samar. Sepertinya sangat mirip dengan gelombang awan kesusahan di langit. Dan sekarang, karena ada sembilan lubang, kekuatan hukuman ilahi dalam pusaran esensi bela diri menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Oleh karena itu, jika Feng Hao ingin meningkatkan kekuatan energi hukuman surgawi, yang harus dilakukan bukanlah mengumpulkan energi hukuman surgawi, tetapi meningkatkan level suara insinerasi yang unik ini. Gemuruh. Tiba-tiba, awan kesusahan di langit berhenti menurunkan hujan petir. Sebaliknya, beberapa di antaranya mulai menyusut selapis demi selapis. Aura destruktif menjadi lebih kuat, menekan tanah dan mencekik semua orang. Dia di sini. Aura di sekitar tubuh Feng Hao bergetar dan matanya menjadi merah padam. Seolah-olah lautan darah berputar di dalam diri mereka. Aura kejam keluar dari tubuhnya. Itu sangat ganas, menyebabkan dia terlihat seperti dewa iblis yang datang dari neraka. Berdengung. Tangan kirinya menggambar diagram persegi. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa yang tampak seperti telapak tangan dewa terbentuk. Warnanya benar-benar abu-abu gelap, seolah terbuat dari baja hitam. Itu beriak dengan aura mengesankan yang bisa mengguncang dunia. Ruang di sekitarnya bergetar, memancarkan semburan dentuman sonic yang beriak seperti permukaan danau. Jelas sekali bahwa hukuman surgawi tingkat ke-9 akan segera turun. Nak, bisakah kamu melakukannya? Suara Old Fan yang agak lemah terdengar di benak Feng Hao. Meskipun ada sedikit nada mengejek dalam nada bicaranya, Feng Hao bisa merasakan rasa keprihatinan yang kuat dari kata-kata itu. Tuan Murahan ini masih mengkhawatirkannya, bahkan ketika dia lemah. Tuan, jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Entah kenapa, Feng Hao merasa sedikit masam di hidungnya. Dia mengutuk orang tua itu di dalam hatinya, tapi dia berbicara dengan tekat. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Setelah ledakan yang memekakan telinga, awan kesusahan di langit terbelah menjadi lubang lebar. Petir tak berujung turun seperti hujan, menutupi langit dan menutupi bumi. Aura kehancuran menjadi sangat pekat saat ini. Bahkan langit dan bumi bergetar pada saat ini, ketika lapisan ruang saling tumpang tindih. Aduh! Di bawah kendali Feng Hao, naga besar yang terkondensasi dari segel naga langit yang memangsa di tangan kanannya mengayunkan tubuhnya dan menyerang ke arah hujan petir. Tubuhnya lincah, seperti makhluk hidup. Tubuhnya, cakarnya, dan bahkan mulutnya yang besar semuanya digunakan olehnya. Itu menghancurkan semua pilar petir yang turun, mengubahnya menjadi busur petir yang memenuhi langit saat mereka berjatuhan. Bahkan dengan perlindungan naga raksasa, Feng Hao masih terpaksa berada dalam situasi yang agak sulit. Dia bahkan tersambar beberapa sambaran petir secara sembarangan. Tubuhnya terbelah, penuh luka, dan darah emas mengalir di genangan. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Meski begitu, Feng Hao tidak menggunakan jejak telapak tangan pembalik surga yang terkondensasi di tangan kirinya. Sebaliknya, dia terus memadatkan kekuatan. Aura yang luas menyebar. Bahkan jika beberapa petir menimpanya, mereka akan langsung hancur, tidak menimbulkan banyak dampak. Tanpa ragu, Feng Hao ingin menggunakan sky overturning handprint untuk menahan serangan terakhir dari hukuman surgawi yang pertama. Pada saat ini, di dalam awan kesusahan, suasana agak sepi. Tidak ada suara gemuruh dari bawah. Naga petir raksasa sedang terbentuk. Tampaknya ia memperoleh kecerdasan. Sepasang busur petir putih keperakan berkedip di matanya, dipenuhi dengan rasa dingin dan kekejaman. Tubuhnya ganas dan tebal. Itu menyebarkan aura kehancuran yang bisa menghancurkan pikiran seseorang. Seperti yang diharapkan, itu belum melampaui ranah Wu Huang. Mata Feng Hao tertuju padanya. Saat dia melihat aura yang menyebar di sekitarnya, dia merasa sangat lega. Meskipun auranya sangat kuat, tidak ada tanda-tanda aura itu menembus ruang angkasa. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak melampaui ranah Wu Huang. Namun, pemandangan awan kesusahan sedikit berbeda dengan pemandangan di tempat pemujaan leluhur. Ini karena ada awan kesusahan yang mengejutkan di atas naga petir yang sepertinya bisa menghancurkan dunia. Awan kesusahan tidak terlalu besar. Luasnya paling banyak sekitar 20 hingga 30 meter persegi. Keberadaannya sedikit tidak sesuai dengan awan kesusahan di sekitarnya. Faktanya, warnanya bahkan lebih gelap dari awan kesusahan di sekitarnya. Terlebih lagi, tidak ada busur petir yang bergerak di dalamnya. Seolah-olah itu benar-benar segumpal tinta. Itu ada di sana seperti bola timah hitam. Itu tampak kokoh, dan sepertinya dipenuhi dengan semacam kekuatan yang menakutkan. Apa itu? Sekilas saja, Feng Hao benar-benar merasakan rambutnya berdiri dan dia basah kuyup oleh keringat. Dia bisa merasakan bahwa awan kesusahan hitam adalah hal yang sangat menakutkan. Tingkat ancaman yang ditimbulkannya melebihi naga penghancur dunia. Mungkin, awan kesengsaraan yang berbeda ini adalah ancaman nyata yang akan dia hadapi ketika dia membuka sembilan acu pore miliknya. 1297 Mengaum Itu adalah naga putih keperakan yang sepertinya terkondensasi dari busur listrik padat. Auranya sangat dingin, dipenuhi momentum besar yang bisa menghancurkan segalanya. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang ruangan. Setiap makhluk hidup di makam dalam gemetar di bawah auman naga, termasuk serangga yang bersembunyi jauh di bawah tanah. Telapak tangan yang membalik langit. Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia langsung mengeluarkan cetakan telapak tangan abu-abu gelap di tangan kirinya. Ruangan itu bergemuruh, seolah-olah sebuah kereta kuno sedang bergulir, membawa momentum yang mengguncang dunia, langsung bertabrakan dengan naga raksasa di awan kesusahan. Astaga! Melihat sidik jari yang masuk, naga pengamuk penghancur dunia berwarna perak melompat turun dari awan, mengangkat cakar naganya, dan meraih sidik jari abu-abu tua itu. Meledak Ketika cakar naga hendak bersentuhan dengan telapak tangan, Feng Hao meraung. Dalam sekejap, telapak tangan abu-abu gelap itu meledak dan bola energi menakutkan tersapu. Ia menyerang Violin Annihilation Dragon dan mendorongnya mundur setengah meter. Gemuruh! Sebelum tubuhnya bisa stabil, seekor naga besar berwarna abu-abu tua menyerbu dari bawah. Ia tiba di depannya dan meledak sekali lagi, membentuk gelombang energi besar yang menghantam tubuhnya dengan keras. Ledakan tersebut menyebabkan tubuh kokohnya bergoyang sekali lagi. Keaktifan di matanya yang dingin dan tanpa emosi juga sedikit meredup. Seperti yang diharapkan. Melihat pemandangan ini, Feng Hao menjadi tenang. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan yang menjungkir balikan langit dan naga besar bertabrakan dengan naga pengamuk. Kemudian, telapak tangan yang menjungkir balikan langit dan naga besar meledak. Meski tidak sekuat telapak tangan menjungkir balikan langit yang pertama, namun tetap saja memperlambat kecepatan naga pengamuk. Terlebih lagi, aura berserk dragon telah melemah sepanjang perjalanan. Matanya tidak semeriah sebelumnya. Terbukti, dengan usaha Feng Hao, efeknya cukup bagus. Namun, meski memiliki beberapa efek, itu tetap tidak bisa menghentikan gerak maju Violent Dragon of Annihilation. Itu seperti naga iblis yang dikirim oleh surga untuk menghukum orang-orang di dunia. Kekuatannya yang ganas sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak peduli apakah itu naga besar yang dibentuk oleh segel naga langit yang memakan atau badai energi yang dibentuk oleh segel telapak tangan yang membalikkan surga, mereka semua dihancurkan oleh cakar naga tersebut. Dengan momentum yang tak tertandingi, naga pemusnahan kekerasan menyerang Feng Hao. Tebasan Kehancuran Surgawi Wajah Feng Hao tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Matanya merah padam seperti gunung berapi yang meletus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kejam dan dingin yang menusuk. Dia tidak lagi memadatkan sky overturning palm di tangan kirinya. Sebaliknya, sarung tangan merah muncul. Dengan membalikkan telapak tangannya, pedang abu-abu gelap yang berkedip-kedip dengan busur petir muncul di tangannya. Tanpa ragu sedikitpun, dia melayang ke langit dengan segel naga pemakan langit di satu tangan dan sarung tangan di tangan lainnya. Dia melonjak ke langit dan menyerbu menuju segel naga berserk pemusnahan dunia yang turun. Jika itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka menyerang jauh lebih baik daripada melarikan diri. Feng Hao, yang mengembangkan seni pertempuran surgawi, memahami prinsip ini. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan mati jika dia menyerang ke depan, dia akan tetap melakukannya. Ledakan. Ledakan. Naga abu-abu gelap adalah yang pertama meledak. Gelombang energi yang sangat besar menghantam tubuh naga dengan keras, menyebabkannya menjadi sedikit lamban. Mata putih keperakannya sedikit meredup dan auranya berkurang sekali lagi. Domain mendalam yang berat. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, Feng Hao menyelimuti area di mana naga pengamuk pemusnahan dunia berada, membentuk domain gravitasi. Ketika tubuh naga itu sedikit tidak nyaman, Feng Hao sudah tiba dengan pedang raksasanya. Hampir tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pedang raksasanya dan menebas kepala naga itu dari atas, seolah-olah dia akan membelah langit dan bumi. Dentang. Pedang abu-abu gelap dengan busur petir bertabrakan dengan kepala naga, dan suara logam bertabrakan terdengar. Tidak diketahui apakah domain misterius berat memiliki efek yang besar, tetapi di bawah pengaruh pedang ini, naga pengamuk pemusnahan dunia berwarna putih keperakan ditebas lebih dari 10 meter jauhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Feng Hao sangat gembira, namun, hatinya masih sangat tenang. Dia memegang segel naga langit yang memangsa di tangannya dan dengan panik menuangkan energi bela diri hantu ke dalamnya. Beberapa naga abu-abu gelap membubung di langit dan menukik ke bawah, meledak dengan sendirinya. Mereka terus-menerus menyerang naga pemusnahan kekerasan, menyebabkannya terus jatuh, meningkatkan jarak antara naga itu dan Feng Hao. Mengaum. Di intimidasi seperti ini, berserk Dragon of World Annihilation yang cerdas akhirnya menjadi marah. Ia mengangkat kepalanya dan meraum. Aura penghancur yang besar menyebar dari tubuhnya yang tebal, menghancurkan segalanya. Ruang di sekitarnya mulai runtuh, dan ketidaknyamanan di tubuhnya langsung hilang. Ia mengangkat kepalanya, mengangkat cakarnya, dan mencakar Feng Hao. Feng Hao melayang di langit dengan sedikit ketidakpedulian di mata merahnya. Dia sepertinya tidak terkejut sama sekali dengan situasi ini. Sky Flipping Palem dan naga abu-abu gelap turun seperti hujan. Mereka meledak sendiri dan terus-menerus menyerang naga pengamuk pemusnahan dunia, mencegahnya bergerak maju. Akhirnya, naga pemusnahan kekerasan, yang hanya berada di puncak kekuatan Wu Huang, secara bertahap kehilangan kecerdasannya. Mengaum Seolah-olah itu adalah pancaran terakhir matahari terbenam, mata naga perak besar itu tiba-tiba bersinar terang. Tubuhnya dengan kuat menyapu ke depan, menyerbu ke arah Feng Hao dengan kekuatan yang tak terhentikan, seolah ingin binasa bersama Feng Hao. Membunuh Merasakan aura terkunci padanya, Feng Hao sekali lagi memadatkan Sky Flipping Palem untuk sementara waktu. Di saat yang sama, dia membawa naga abu-abu gelap dengan pedang raksasa di satu tangan dan bergegas turun dari langit dengan aura kekerasan. Suara mendesing. Setelah dua ledakan tersebut, suara dentang yang terdengar seperti logam terkoyak terdengar. Kepala besar naga perak itu langsung dipotong menjadi dua oleh pedang besar berwarna abu-abu tua. Setelah itu, tubuh naga besar itu langsung meledak. Gelombang pasang besar melanda dan Feng Hao adalah orang pertama yang terkena dampaknya. Dia langsung terpesona. Di udara, tetesan darah kuning kemasan berceceran. Namun, di mata Feng Hao, ada ekspresi yang sangat gembira. Dia benar-benar bisa menghadapi hukuman surgawi tingkat 9 pertama. Kali ini, dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa akan lebih mudah untuk mengatasinya jika dia dapat menemukan tempat tanpa siapapun di waktu berikutnya untuk menghabiskan energi awan kesusahan. Dengan kata lain, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk maju ke alam sage agung. Uhuk-uhuk. Setelah berdiri, Feng Hao melihat tubuhnya yang penuh luka dan mengeluarkan beberapa suap darah. Tiba-tiba, aura tiada taraf turun ke atasnya, menyebabkan rambut di tubuhnya berdiri dan pikirannya bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh keluar dari awan kesusahan yang aneh seperti tinta. 1298 Ini adalah sosok manusia yang terkondensasi dari busur petir. Seolah-olah itu nyata dan megah. Seolah-olah itu adalah dewa petir yang turun dari alam dewa. Sikapnya yang mengesankan sangat menakutkan. Dia perlahan berjalan keluar dari awan kesengsaraan yang gelap gulita. Setiap gerakan yang dia lakukan membawa aura besar yang bisa menghancurkan dunia. Seolah-olah dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan mengangkat tangannya, menyapu dunia, dan menjadi tak terkalahkan sepanjang saman. Sepasang mata mirip merkuri berwarna putih keperakan itu berisi perputaran matahari, bulan, dan bintang. Rotasi semua makhluk hidup, runtuhnya langit berbintang, serta kelahiran dan kehancuran alam semesta. Rambut panjangnya yang berwarna putih keperakan berkibar tanpa angin saat berkibar di belakangnya. Setiap helai rambutnya seperti pilar yang mampu menghancurkan langit. Ketika mereka bergerak sedikit, mereka menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dengan distorsi yang tampak seperti substansi. Seolah-olah kepala berambut perak ini mampu menghancurkan dunia ini. Dia hanya berjalan perlahan seperti itu, terlihat sangat tenang. Namun, dalam ketenangan ini, ada semacam kekuatan yang menghancurkan bumi. Saat dia melayang di sana, segala sesuatu di sekitarnya tampak tunduk. Tidak ada lagi suara apapun di dunia ini. Suasananya sunyi senyap, seolah ruang itu sendiri telah dibekukan. Awan kesusahan di langit juga berhenti bergulir, dan busur petir juga ditarik kembali ke dalam awan kesusahan. Meskipun dia tidak melakukan apapun, Feng Hao merasa seolah-olah ada 10 ribu gunung di tubuhnya. Belum lagi melayang, dia bahkan tidak bisa meluruskan tubuhnya saat ini. Dia perlahan membungkuk, seolah dia tunduk pada siluet itu. Seni yang menggetarkan surga. Feng Hao dengan panik mengedarkan seni perang surga. Matanya merah padam tanpa kotoran. Seolah-olah matanya adalah lautan darah dari neraka, penuh dengan kekerasan dan segala macam emosi negatif. Namun, pada saat ini, bahkan battle wheel miliknya tidak dapat keluar dari tubuhnya. Seolah-olah aura kuat telah menyelimuti dirinya, menghancurkan segala kemampuannya. Bahkan battle wheelnya yang setajam pedang dewa yang tiada taraf telah dipatahkan, tidak mampu memberikan efek apapun. Ke-ke. Feng Hao menggertakkan giginya begitu keras hingga terdengar suara berderit. Tubuhnya gemetar, dan tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara yang membuat giginya sakit. Seolah-olah itu adalah asroda yang belum diminyaki. Meski pinggangnya membungkuk sedikit demi sedikit, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya. Tidak peduli seberapa keras tulangnya retak, dia tidak akan menyerah. Dia terlalu kuat. Hati Feng Hao bergetar. Kekuatan semacam ini telah melampaui seluruh pengetahuannya. Ia merasa sosok di langit itu bisa merenggut nyawanya kapan saja. Saat ini, dia seharusnya mempermainkannya. Itu benar, dia ingin dia perlahan-lahan tunduk padanya. Oleh karena itu, Feng Hao menanggung penghinaan dan dengan keras kepala menolak menundukkan kepalanya bahkan jika tubuhnya hancur. Di kota Yulan, dia mulai memahami prinsip tertentu, prinsip yang selalu dia pegang teguh. Terkadang, martabat lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Siapa orang ini? Mengapa dia tidak berada di hukuman surgawi tingkat kedua? Pertanyaan demi pertanyaan terlintas di benak Feng Hao. Dia tidak bisa memikirkan alasannya, dia juga tidak bisa mendapatkan jawabannya. Pada saat itu, Huang Tianyun mengatakan bahwa delapan lubang akan menghadapi hukuman surgawi tingkat pertama ketika maju ke alam suci agung. Adapun sembilan lubang, Huang Tianyun menyimpulkan bahwa mungkin itu adalah hukuman surgawi tingkat kedua. Menurut perhitungannya, setelah hukuman surgawi tingkat pertama, dia harus menghadapi hukuman surgawi tingkat kedua. Namun, anehnya ada sosok yang keluar. Hal ini membuat Feng Hao sedikit bingung. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia hadapi, karena tidak ada orang yang memiliki sembilan lubang di dunia ini. Setelah beberapa saat, kedua kaki Feng Hao tenggelam ke tanah. Perlahan-lahan, itu mencapai betisnya, dan bahkan lututnya, dan terus menyebar ke atas. Jika dia tenggelam lebih jauh, maka menilai dari postur Feng Hao saat ini, seolah-olah dia sedang bersujud di tanah, tunduk pada seseorang. Tidak 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 tidak. Feng Hao meraung di dalam hatinya, amarahnya mendidih seperti gunung berapi yang meletus. Kemarahan yang tak ada habisnya bercampur dengan niat bertarung melonjak seperti aliran api. Sebuah keinginan yang bisa mengalahkan langit dan bumi muncul dari lubuk hatinya. Seni pertarungan surgawi. Dia bahkan berani melawan surga. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh manusia? Dengan suara tulang yang bergesekan, Feng Hao mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit, gemetar hebat. Sedikit demi sedikit, dia menatap ke langit. Mata merahnya mengandung keyakinan teguh bahwa dia bisa mengalahkan segalanya. Hah! Di langit, sosok putih keperakan memandang segala sesuatu dengan jijik. Ada tatapan aneh di matanya, dan dia agak terkejut. Namun, dia dengan cepat kembali normal, acuh-ta'acuh terhadap segalanya. Tewas. Dia melontarkan kata-kata yang menusup tulang. Setiap kata terdengar nyaring, seperti guntur, bergema di langit. Langit dan bumi bergetar karena kata-katanya. Gelombang riak yang tampak padat menyebar, menekan Feng Hao. Mengaum. Feng Hao seperti binatang yang terperangkap. Dia meraung, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Bang! 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 Seolah-olah langit benar-benar hancur dan runtuh. Itu menghancurkan segalanya dan mengenai tubuh Feng Hao. Dia memuntahkan seteguk darah emas, dan semua tulang di tubuhnya hancur saat ini. Dia langsung ditekan. Tidak-tidak. Sebuah suara yang tajam menembus segalanya, merobek kesunyian yang sepertinya telah berhenti. Itu juga menghancurkan tekanan, dan pada saat terakhir, menyelamatkan nyawa Feng Hao. Uhuk-uhuk. Setelah batuk dua suap darah, pandangan Feng Hao menjadi hitam, dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Ini adalah desa pegunungan yang sederhana dan sederhana, dengan perbukitan hijau dan perairan jernih. Orang dewasa pergi berburu di pegunungan, sedangkan anak-anak menari dengan pedang di lapangan kecil di tengah desa. Pagi ini, orang-orang kuat di desa bangun pagi seperti biasanya, dan pergi ke pegunungan tidak jauh dari desa untuk berburu. Karena ini adalah benua seratus klan, energi spiritual dunia di sini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benua Tianwu. Oleh karena itu, orang-orang kuat di desa semuanya luar biasa. Mereka semua memiliki budidaya alam roh bela diri, dan bahkan ada pria parubaya yang kuat yang telah mencapai alam marsial leluhur. Namun, karena padatnya energi spiritual dunia, binatang buas di pegunungan juga luar biasa. Bahkan jika ada alam leluhur bela diri di antara mereka, jika mereka bertemu dengan penguasa gunung, mereka tetap tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun, mereka sangat beruntung hari ini. Hanya dalam satu pagi, mereka memburu dua binatang buas yang beratnya ratusan kilogram. Selain itu, mereka tidak menemui bahaya apapun, sehingga suasana hati kelompok sedang baik. Saudara kuan, lihat, ada seseorang di sini. Di samping sungai kecil, seorang pemuda yang tampak berusia dua puluhan tiba-tiba berseru, menarik perhatian kelompok tersebut. 1299. Seorang pemuda sedang berbaring di sungai yang jernih. Wajahnya pucat seperti selembar kertas dan kondisi tubuhnya bahkan lebih menyedihkan. Kulitnya terkoyak dan dagingnya terlihat. Tulang putihnya terlihat dan patah. Pemandangan yang mengerikan. Matanya terpejam dan dia tidak sadarkan diri di sungai. Orang itu sudah mati. Jangan pedulikan dia. Seorang pria kekar meliriknya dan berkata dengan suara kasar. Dia membawa dua binatang buas berbentuk singa yang beratnya ratusan kilogram di pundaknya. Meskipun dia berada di puncak alam roh bela diri, tidak mudah baginya untuk berjalan jauh ke sini. Kebanyakan orang setuju dengan perkataannya, karena pria di sungai itu jelas-jelas tidak bernafas. Terlebih lagi, meski dia masih hidup, hampir mustahil baginya untuk pulih dari luka serius di tubuhnya. Tunggu. Pria bernama Saudara kuan, yang juga satu-satunya di antara mereka yang telah maju ke alam leluhur bela diri, menatap dada kiri pemuda yang sedang berendam di sungai. Ada sedikit lengkungan yang bergetar di sana. Meski tidak besar, dia bisa melihatnya dengan jelas dengan matanya yang tajam. Ada juga detak jantung. Guyuran. Di bawah isyaratnya, empat pria melompat ke dalam air dan dengan hati-hati memancing pemuda itu keluar dari sungai. Dia belum mati. Pria bernama Broter kuan berkata dengan nada terkejut sambil mengulurkan dua jari dan meletakkannya di dada kiri pemuda itu untuk merasakannya. Dia belum mati. Mata pria kekar yang membawa binatang buas itu terbuka lebar. Pemuda yang dikeluarkan dari air sebagian besar tubuhnya retak. Dadanya roboh dan tulang patah mencuat. Lukanya menjadi pucat setelah direndam di sungai dan darahnya sepertinya mengering. Bagaimana mungkin dia tidak mati dalam keadaan seperti itu? Orang-orang yang berasal dari desa kecil tidak dapat mempercayainya. Namun, tampaknya saudara kuan sangat bergensi di hati mereka. Setelah dia berbicara, tidak ada yang menanyainya. Ini bukan orang biasa. Pria bernama broter kuan melirik luka di tubuh pemuda itu dan menyipitkan matanya. Belum lagi, tidak mudah bagi seseorang untuk terluka seperti ini. Terlebih lagi, yang lebih aneh lagi dia bisa selamat dari luka seperti itu. Saudara kuan, meskipun dia belum mati, dia pasti cacat. Kita tidak perlu peduli padanya. Selain itu, siapa yang tahu apakah dia orang baik atau orang jahat? Mengapa kita perlu mencari masalah? Pria kekar yang membawa binatang buas itu bergumam lagi. Kedua binatang buas itu sangat berat hari ini. Namun, apa yang dia katakan adalah apa yang dipikirkan semua orang. Saudara kuan mengerutkan kening dan menyetujui kata-kata mereka. Tepat ketika dia hendak berdiri, dia melihat luka kecil di tubuh pemuda itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, dia melihat lukanya telah membentuk kropeng dan kulit dengan cepat kembali ke warna normal. Kemudian, dia melihat bentuk kropeng dan warna kulitnya kembali. Saudara kuan tercengang melihat pemandangan di depannya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bereaksi di bawah desakan orang-orang di sampingnya dan membuat keputusan tegas. Bawa dia kembali dulu. Meski penonton enggan, mereka tetap membuat bingkai sederhana dan membawa pemuda itu kembali ke desa pegunungan kecil. Masyarakat di desa pegunungan relatif sederhana. Kedua binatang itu dengan cepat dibagikan ke setiap keluarga. Pemuda yang diselamatkan itu ditempatkan di rumah saudara kuan. Nama saudara kuan adalah kuan yong. Sebenarnya dia bukan berasal dari desa ini. Namun, dia datang ke desa kecil ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, dia terluka parah dan membawa bayi perempuan ke sini. Karena kekuatannya yang lumayan, dia beberapa kali menyelamatkan penduduk desa saat berburu di pegunungan. Dengan sangat cepat, penduduk desa menerimanya. Apalagi karena keberadaannya, korban jiwa warga desa berkurang dan tidak pernah kelaparan lagi. Dengan demikian, ia mendapatkan rasa hormat dari penduduk desa. Biasanya kalau ada apa-apa, penduduk desa akan menuruti perintahnya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak dia tinggal di sana. Biasanya Kuan Yong pergi berburu bersama penduduk desa setiap hari. Namun, saat dia sendirian, matanya dipenuhi duka dan duka. Oleh karena itu, para tetua di desa tersebut mengatakan bahwa dia adalah orang yang punya cerita. Namun, setiap kali ada yang menanyakan hal itu, dia tidak pernah menjawab. Dia bahkan tidak memberitahu mereka siapa ibu dari bayi perempuan itu. Rumah Kuan Yong berada di ujung utara desa. Sekelompok orang membawa pemuda itu ke pintu rumah. Pintu terbuka dan seorang gadis muda yang lembut dan cantik mengenakan pakaian kasar keluar dari rumah. Melihat pemandangan ini, dia sedikit terkejut. Namun, ketika dia melihat orang yang berada di tandu itu bukanlah Kuan Yong, dia menghela nafas lega. Ada senyuman murni di wajahnya, menyebabkan anak-anak muda menjadi sedikit linglung. Rongrong, minggir dulu. Kuan Yong berjalan mendekat dan menarik putrinya ke samping. Dia memerintahkan para pemuda untuk membawa pemuda yang terluka parah itu ke kamarnya. Setelah beberapa saat, anak-anak muda itu membereskan semuanya dan pergi. Kuan Yong juga kembali ke kamarnya. Ayah, siapa dia? Kenapa dia terluka parah? Melihat pemuda di tempat tidur dengan mata terpejam, mata cerah Kuan Rongrong bersinar karena rasa ingin tahu. Dia membuka mulutnya dan bertanya pada Kuan Yong, siapa yang masuk? Saya tidak tahu. Saya bertemu dengannya di pegunungan. Namun, dia masih bisa diselamatkan. Saat menghadapi putrinya, mata Kuan Yong menunjukkan ekspresi penuh kasih. Dia mengusap kepala gadis muda itu dan memberi isyarat agar dia pergi. Seperti yang diduga, luka di tubuhnya bisa sembuh dengan sendirinya. Pandangan Kuan Yong sekali lagi tertuju pada luka kecil di tubuh pemuda itu. Seperti yang diharapkan, setelah dia mengamati selama jangka waktu tertentu, lukanya sembuh secara alami. Tidak ada jejak sama sekali. Seolah-olah luka tadi tidak ada. Setelah terus-menerus mengamati banyak tempat, Kuan Yong dapat memastikan bahwa pemuda di depannya memang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, kecepatan pemulihan seperti ini sangat mengejutkan. Selain itu, melalui pengamatannya, terlepas dari apakah itu luka besar atau patah tulang, semuanya sembuh dan pulih dengan sangat lambat. Hai! Dia diam-diam mendecahkan lidahnya dan dengan ringan menghirup udara dingin. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kecepatan pemulihan seperti ini sungguh mengejutkan. Bahkan Kuan Yong, yang merupakan orang paling berpengetahuan di desa kecil ini, tidak dapat sadar kembali saat ini. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Kilatan melintas di matanya sebelum dia berjalan keluar dan langsung menuju ke pegunungan. Baru ketika hari hampir malam tiba dia berjalan keluar dari pegunungan dengan seekor binatang buas di bahunya dan seikat tanaman obat di tangannya. Seribu tiga ratus. Setelah tidur untuk jangka waktu yang tidak diketahui, kesadaran Feng Hao tetap dalam keadaan kacau. Pagi-pagi sekali, Kuan Yong dan penduduk desa sekali lagi memasuki pegunungan untuk berburu. Hanya putrinya, Kuan Rongrong, yang tersisa di gubuk kayu untuk merawat pemuda yang mereka jemput. Sekarang, setengah bulan telah berlalu. Dalam waktu setengah bulan ini, tubuh pemuda yang terluka parah itu telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Luka mengerikan di tubuhnya telah sembuh dan tulang yang patah telah pulih secara ajaib. Hal ini menyebabkan Kuan Yong berseru dengan takjub. Ia semakin yakin bahwa pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, meski lukanya sudah sembuh, pemuda itu masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saat ini, pemuda itu telah mengenakan satu set pakaian Kuan Yong dan diam-diam berbaring di tempat tidur. Di samping tempat tidur, Kuan Rongrong menopang kepalanya dengan satu tangan dan sedang tidur nyenyak. Masih ada bekas air yang berkilau dan bening di sudut mulutnya. Di wajahnya yang murni dan menawan, ada senyuman tipis, seolah dia sedang bermimpi indah. Air, air. Suara lemah terdengar dari tempat tidur, segera membangunkan Kuan Rongrong yang tertidur. Dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia melihat ke arah tempat tidur, hanya untuk melihat pemuda itu, yang awalnya diam-diam berbaring di tempat tidur, membuka mulutnya dan bergumam lemah. Kamu sudah bangun. Kuan Rongrong segera melompat seperti kelinci. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kepanikan saat dia langsung berlari keluar ruangan. Setelah beberapa saat, dia berlari masuk kembali. Sebab, Kuan Yong belum kembali. Apa yang harus saya lakukan? Melihat pemuda yang masih bergumam sesekali di tempat tidur, Kuan Rongrong seperti lalat tanpa kepala saat dia bergoyang maju mundur. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Benar, beri dia obat. Obatnya seharusnya efektif. Ketika dia memikirkan sup obat yang diseduh Kuan Yong setiap hari, mata Kuan Rongrong berbinar dan dia sekali lagi berlari keluar. Ketika dia kembali, dia memegang mangkuk kayu berisi sup obat dingin saat dia langsung menuju tempat tidur. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil sendok kayu dan menyendok sup obat ke dalam bibir pemuda yang agak pecah-pecah itu. Setelah memberinya semangkuk sup obat, Kuan Rongrong sangat sibuk hingga dia berkeringat banyak. Pemuda itu tertidur lagi dan terdiam lagi. Napasnya menjadi panjang dan dalam. Orang yang aneh. Dia jelas sudah pulih sejak lama, tapi dia masih menolak untuk bangun dari tempat tidurnya. Aneh sekali. Kuan Rongrong bergumam pada dirinya sendiri ketika pemuda itu tidak menjawab bahkan setelah memanggil beberapa kali. Dia membawa mangkuk kayu dan berjalan keluar kamar. Namun, yang tidak dia lihat adalah setelah dia berbalik, jari-jari pemuda di tempat tidur itu bergerak sedikit dan kelopak matanya yang tertutup rapat juga sedikit bergetar. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam kegelapan, adegan demi adegan terlintas di benak Fenghao. Ada berbagai adegan pertempuran dan berbagai tokoh. Akhirnya, beberapa wajah cantik seperti bunga pir di tengah hujan muncul di hadapannya. Mata merah itu menyebabkan jantungnya menegang dan jiwanya bergetar. Linger. Setelah berteriak kaget, Fenghao yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya. Cahaya menakutkan melintas di matanya dan setelah beberapa saat, warnanya kembali hitam pekat seperti biasanya. Itu sedalam dan tak berdasar seperti langit berbintang. Fiuh. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas panjang. Baru pada saat itulah dia mulai mengukur semua yang ada di ruangan itu. Tiba-tiba, tatapan kosong muncul di matanya. Di mana tempat ini? Dia ingat bahwa dia harus menjalani kesengsaraan surgawi di makam dalam. Kenapa dia ada di sini? Apalagi pakaian di tubuhnya sepertinya bukan miliknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng Hao duduk dan mengusap kepalanya yang agak pusing. Dia hanya ingat bahwa dia telah berhasil melewati sembilan lapisan pertama hukuman surgawi. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dari awan kesusahan yang gelap gulita. Seolah merasakan tekanan itu lagi, rambut Feng Hao berdiri tegak. Dia basah kuyup oleh keringat dan wajahnya menjadi agak pucat. Terlalu kuat. Dia sepertinya hanya mendengar beberapa kata sebelum suara yang dikenalnya terdengar. Tubuhnya terasa ringan dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Di mana dia? Mungkinkah dia membawaku keluar? Feng Hao memikirkan wanita berpakaian putih itu. Suara yang muncul di benaknya juga sangat mirip dengan suaranya. Saat dia hendak menggali lebih dalam pikirannya, beberapa suara di luar ruangan menarik perhatiannya. Saat ini, di pintu masuk desa, beberapa pria kekar dibawa masuk, tubuh mereka berlumuran darah. Hal ini langsung menarik perhatian masyarakat di desa tersebut. Beberapa suara isak tangis juga terdengar menambah rasa duka. Beberapa pria kekar di desa berdiri di samping dengan kebencian, tangan mereka terkepal erat dan gigi mereka bergemeretak. Wajah Kuan Yong juga pucat saat dia berdiri diam di sana. Matanya berkedip tak tentu, tapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan tak berdaya. Rongrong, kenapa kamu keluar? Ekspresi Kuan Yong berubah saat dia melihat putrinya berlari mendekat. Dia dengan gugup pergi menyambutnya, tidak membiarkan dia melihat adegan berdarah itu. Ayah, apa yang terjadi dengan paman-paman itu? Wajah mungil Kuan Rongrong sedikit pucat saat dia bertanya dengan cemas. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Tubuh Kuan Yong sedikit menegang, tapi dia dengan cepat kembali normal. Dengan ekspresi penuh kasih sayang, dia membelai kepala gadis muda itu dan menghiburnya. Anda. Kemudian, mata Kuan Yong tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada kata yang keluar. Ini karena seorang pemuda yang mengenakan pakaiannya sedang berjalan ke arahnya. Kakak, kamu sudah bangun. Sudah tujuh belas hari, dan kamu baru bangun sekarang. Merasakan kelainan ayahnya, Kuan Rongrong pun menoleh. Ketika dia melihat Feng Hao, dia langsung berteriak kaget. Matanya yang jernih dan cerah bersinar dengan semangat, dan wajahnya yang cantik juga kembali berwarna. Tujuh belas hari. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia melirik bingung ke arah ayah dan anak perempuan di depannya, dan berkata tanpa berpikir. Mungkinkah, kalian menyelamatkanku? Segera, firasat buruk muncul di hatinya, dan ekspresinya juga tenggelam. Dia memikirkan wanita berbaju putih. Dia yakin orang yang menyelamatkannya di saat-saat terakhir pastilah wanita berbaju putih. Namun, bagaimana dia bisa keluar dari makam dalam dan muncul di sini? Lalu, kemana perginya wanita berbaju putih itu? Pertanyaan demi pertanyaan terlintas di benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban satupun. Karena keadaannya yang tidak normal, Kuan Yong dengan hati-hati melindungi putrinya di belakangnya, dan memandangnya dengan waspada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!